Kenapanya solidaritas menjadi sangat kelihatan. Oleh karena itu, segi tantangan dari peristiwa ini adalah marilah kita, warga negara Indonesia, siapapun kita-kita ini, khususnya yang dianggap tokoh dan pemimpin, tolong tidak menggunakan kesempatan ini untuk kepentingan apapun. Tetapi menjadi tantangan untuk semakin mempererak persaudaraan di antara anak-anak bangsa. Yang berikutnya, saya sendiri sangat tentu kita semua, masyarakat Indonesia sangat menghargai kehadiran Bapak Presiden, Panglima TNI, Bapak Kapolri, langsung pada hari yang sama dalam waktu yang bersamaan hadir di Surabaya. Mau menjelaskan, bagi saya pribadi bukan sekedar bahwa negara itu hadir, tetapi bahwa negara sungguh tercederai oleh peristiwa ini. Tentu pimpinan-pimpinan daerah pasti memberi perhatian terhadap kehadiran ini. Kita semua mendukung, sudah dikatakan oleh siapapun, percaya penuh pada pemerintah yang akan mengungkap peristiwa ini dan mengatasi tantangan ini dengan segala wawonan yang ada di tangan mereka. Saya selalu mengatakan, negara kita ini sejak merdeka, tantangannya tidak pernah selesai. Tetapi setiap tantangan, menimbulkan semangat untuk bersatu menghadapi tantangan itu. Dan sampai sekarang, semua tantangan-tantangan kecil maupun besar bisa diatasi. Dan kita boleh yakin bahwa pemerintah dengan aparat keamanannya, dengan semua warga yang terlibat di dalam menjaga kesatuan ini, juga akan mampu mengatasi tantangan terakhir ini. Saya yakin. Tentu tidak lupa untuk mengucapkan bela duka kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban dari kengerian ini. Bapak Presiden mengatakan, ini tindakan yang sangat biadab. Dan sesuatu yang baru di dalam pembuluh diri ini, yang lalu itu hanya seorang. Di tempat lain, seorang lain lagi. Yang sangat mengerikan pada saat ini adalah itu dilakukan oleh satu keluarga. Jadi kemanusiaan itu mau dibawa kemana? Ikut berbela duka dengan saudara-saudara kita yang gugur, ikut mendoakan mereka semua dan saudara-saudara yang terluka, semoga secepatnya mendapatkan kesembuhan. Keluarga-keluarga yang berbeban dengan peristiwa ini, semoga juga ditabahkan. Seandainya belum ada yang terlupa, saya ingin membacakan pernyataan dari para pemimpin organisasi keagamaan lengkap dari muslim, protestan, konferensi wali gereja Indonesia, perwakilan umat Buddha, Hindu Dharma, Konghucu, muslimat nadatul ulama, lembaga persahabatan armas. Saya akan membaca karena ada hal-hal yang penting di dalam hal ini yang ingin saya garisbawahi. Tentu kawan-kawan wartawan mempunyai garis bawah sendiri-sendiri nanti. Setelah melihat dan mencermati secara sersama peristiwa terorisme di tiga gereja di Surabaya, dan tentu masih bisa ditambah yang terjadi pada hari ini, menunjukkan adanya suatu gerakan yang terpola, terstruktur, dan berjenjang yang sengaja ingin melakukan kekacauan dan mengubah haluan negara. Indonesia adalah negara yang berdiri atas dasar konsensus bersama di atas semua golongan, mengatasnamakan jihad, tetapi justru merusak dan menodai makna jihad yang sesungguhnya, yaitu menegakkan amal makruf nahi mungkar, bukan dengan menebar teror, membunuh, dan menggunakan kekerasan. Melihat kondisi tersebut, kami para pemuka agama menegaskan. Satu, mengutuk keras pelbagai tindakan terorisme atas dasar dan latar belakang apapun. Tindakan-tindakan yang menggunakan kekerasan, terorisme, menebarkan rasa benci, dan juga mengkafirkan mereka yang di luar keyakinannya bukanlah ajaran agama. mendesak dan sekaligus mendukung sepenuhnya upaya dan langkah-langkah pemerintah dan aparat keamanan untuk mengusut secara cepat dan tuntas motif, pola, serta gerakan yang memicu terjadinya peristiwa tersebut. gerakan terorisme sudah semakin merajalela, maka diperlukan penanganan khusus dan ekstra yang lebih intensif dari berbagai pihak, utamanya negara melalui keamanan. negara wajib hadir untuk menjamin keamanan hidup setiap warganya. Menyampaikan rasa bela sungkawa yang sangat mendalam kepada seluruh keluarga korban atas musibah yang dialami 4. Mengajak seluruh warga Indonesia untuk bersatu padu, menahan diri, tidak terprovokasi, serta terus menggalang solidaritas kemanusiaan, sekaligus menolak segala bentuk kekerasan. Jika mendapati peristiwa sekecil apapun yang menjurus pandai radikalisme dan terorisme, segera melaporkan ke aparat keamanan. Menghibau sekenap umat beragama untuk menghentikan segala spekulasi yang bisa memperkeruh peristiwa. Kita percayakan penanganan sepenuhnya di tangan aparat keamanan, kita mendukung aparat keamanan salah satunya dengan cara tidak ikut-ikutan, menyebarkan isu, gambar korban, dan juga berita yang belum terverifikasi kebenarannya terkait peristiwa ini. Yang terakhir ini juga sangat penting, menghibau semua tokoh politik dan masyarakat agar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan tidak memperkeruh suasana dan mengeluarkan statement yang tendensius yang mencederai perdamaian dan toleransi agama. Kalau mau lebih jelas, saya ungkapkan seperti ini, dalam rangka yang namanya tahun politik ini, pasti suhu akan meningkat. Kita semua minta kepada para pemimpin politik, tokoh politik, tokoh kemasyarakatan, tokoh agama yang ingin berkompetisi mencapai kekuasaan, jabatan, mohon jangan pernah menggunakan sentimen agama untuk mencapai tujuan, entah itu jabatan, entah itu kekuasaan, entah itu apapun.